Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya Bini Ramdhani di channel Bini Info Guys, kali ini saya lagi ada di Jalan Kebon Kaung, Bandung Tepatnya di sebelah utara gerbang stasiun kereta api Bandung Nah guys, kali ini saya akan ngajak kalian ngamar bareng di sebuah hotel yang posisinya gak jauh dari stasiun kereta api Bandung Oke guys, sama-sama kita check it out Ya, sekarang kita lagi ada di sebuah lobby hotel Kita ikuti protokol kesehatan ya, ingat Rajin-rajin cuci tangan pakai hand sanitizer, pakai masker, udah pasti, dan jaga jarak Well, ini dia lobbynya, kelihatan luas ya Ada beberapa furniture yang terlihat sudah ya bukan zamannya mungkin ya Kalau buat saya ini lobbynya gede banget Apalagi untuk hotel bintang 2 ya Jangan-jangan dulunya hotel ini hotel bintang 3 malah ya Apa, terus turun kasta, wah gak tau juga Oke guys, gimana lobbynya kayaknya nampung kalau ada rombongan datang kesini Mendadak banyak gitu ya, satu bis gitu, gak bikin rusuh Sayangnya, kursi atau sofa buat duduk-duduk tamu di lobby ini kelihatannya kurang ya Untuk check-in prosesnya mudah banget, kalian tinggal ngasih tau aja nomor booking ya yang udah pesan secara online Kemudian menyerahkan ID card alias KTP Kemudian kita akan diminta mengisi formulir Dan menandatangannya guys Ya, semacam formalitas Oh, langsung Jadi, di bawah ya Jujur aja saya gak berani Ngasih ekspektasi tinggi untuk hotel ini ya sebelum menginap Jadi, saya pikir yang penting selama bersih dan ada fasilitas yang dasar-dasar aja Dipenuhi itu udah oke ya Apalagi harganya kan cuma 200 ribuan Oke guys, pintu kamar sudah dibuka Kita simpan kartu aksesnya biar listriknya otomatis nyala ya Ya, ginilah kamarnya dan Ya, saya kayaknya kurang set nih soalnya gak ada view, gak ada jendela Saya termasuk tipe-tipe yang kalau kamar harus ada jendela atau view-nya Nah, ini dia sekarang kamar mandi Jadi, kondisinya saya lihat ya Kalau dinilai mungkin ya gak corok-corok amat Tapi juga dibilang bersih banget Disini eh, seperti kalian lihat ini ada hair dryer Tapi modelnya yang lama ya Yang udah, wah mungkin harus udah diganti juga Terus ada cermin di bawahnya Ada apa lagi? Ada dispenser sabun Dan ada isinya ternyata Dan juga untuk mandinya pake shower Ya iyalah, masa pake galium Tapi shower-nya shower yang model portable gini ya Dan Di bawahnya gak ada keran untuk wudu atau ngetes air Jadi ngetes airnya langsung dari shower Ini yang hangat atau dingin Nah, kemudian ada klosetnya Dengan ya penyirapnya Tentu saja Terus di sebelah kanannya ada tisu Guys, gimana menurut kalian? Masih oke kan untuk kita pake Nah, disini harusnya ada anduk kan Buat gantung anduk ini Tapi kok gak ada anduknya ya? Terus di atasnya terlihat Buat sirkulasi udara ya Biar gak bau Ada apa lagi? Kayaknya itu aja Di kamar mandi ini Tentu saja Kalian bisa nilai sendiri Tentang kondisi Kamar mandi ini Oh iya, ada tempat sampah Di bawah washtuffelnya Terus ya, sih Masih oke ya Nah, sekarang kita langsung masuk ke kamarnya Di kamarnya itu gak ada lemari Tapi ada gantungan bajunya Seperti ini Di dekat tempat tidur Kemudian ada termin kecil panjang Seperti hiasan Tapi bisa buat ngaca Dan di samping tempat tidur itu ada Rak Ada, bukan rak ya Meja Meja kecil Terus di atasnya itu ada telpon Ada container buat Nyimpen remote TV Dan remote AC Terus di bawahnya itu Ada stop kontak Dan juga stacker buat nyalain Lampu ya Buat on off Lampu di kamar ini Oh iya, ada berangkas Kalau kalian Mau nyimpen barang berharga Silahkan aja Kecuali harga diri kamu Gak bisa disimpen di berangkas ya Itu harus kalian yang jaga langsung Guys Apa lagi Ya, ini Saya kasih lihat Di atasnya itu Ada AC Nah, di bagian atasnya juga Ada Seperti biasa Ada petunjuk arah Bagi blood Lampunya Kalau saya Lihat Dan perhatikan Ini ada beberapa Yang Enggak nyala Jadi ketika saya Cek-cek gitu Atau kontak Kok kayaknya Ada yang gak nyala Oh iya, ini guys Ini ada TV Di depan Tepat tidur TV-nya Berapa inch ya 32 Atau berapa ini Yang jelas Masih nyala ya TV-nya Nah, ini cermin Cermin di pojok Di Bagian Pojok kamar ya Ya, cerminnya menurut saya Lumayan gede ya Ini dibilang cermin rias Kegedean Dibilang cermin full body Ya, kurang sampai bawah Jadi, serba nanggung sebenarnya Kalau untuk Jenis-jenis cermin Kekinian ya Kemudian Di Bawah cermin itu Ada meja Di atas mejanya itu Ada Air Dalam kemasan Botol plastik Terus ada Ketel listrik Dan ada gelasnya Gak ada yang lainnya ya guys Gak ada Apa namanya Kopi Teg Gula Yang kayak gitu-gitu Terus ada meja Ada tempat sampah Dan ada kursi Buat kalian Duduk-duduk santai Di Kamar hotel ini Kursinya ini bukan Kotor ya Ini jenis Bahan kursinya Yang sepertinya Kotor Tapi padahal Enggak Bersih Asli loh Bersih Nah guys Sekarang kita cek Tempat tidurnya Ya, ini ada Tiga bantal Bantalnya ternyata Ya, lumayan Lumayan bisa dipakai Enggak keras Tapi dibilang Yang empuk-empuk banget Ala hotel bintang 45 Gitu Enggak juga Terlihat bersih Dan Enggak ada masalah Untuk dipakai tidur Oke guys Saya cari-cari Sebenernya Anduk yang Enggak ada Di kamar mandi Tadi Dan ternyata Enggak ada juga Di dalam kamar ini Kan biasanya Disimpan di atas Bed gini ya Dua gitu ya Tapi ini Gak ada Misterius banget Tuhan Nah guys Kamarnya ini Gede banget Jadi kalian Kalau mau sholat Bisa di dalam kamar Cukup lega kok Juga Ranjangnya Dipakai Buat sendiri ya Kegedean Karena ini Ranjangnya King Gede Tidur juga Enak Sambil nonton TV Juga oke Ya guys Sekarang waktunya Saya kasih Review aja Walaupun tadi Udah sambil Nge-review Sebenernya Ya Ini ya Jadi Keistimewaannya Dari hotel ini Dia berada Deket Dengan Stasiun Kereta Api Bandung Jadi buat kalian Yang mau berangkat Subuh-subuh Takut kesiangan Terus pengen nginep Di hotel-hotel Deket stasiun Bisa pilih Zodiac Hotel Atau kalian yang Tiba Malem Terus Karena harus Ke rumah Seseorang Yang baru Belum kenal Pengen nginep Di hotel Dulu Kalian bisa Nginep Di hotel Ini Sebenernya Tidak Satu-satunya Hotel ini Banyak banget Di sekitar Jalan kebun Kawung Apalagi Daerah Pasir Kaliki Oh iya Yang saya Suka Di hotel Ini Adalah Di luarnya Banyak Kuliner Kaki Lima Kuliner Kiosk Kiosk Termasuk Ada Martabak Tipis Kering Yang terkenal Dan Ronde Dan Sekoteng Kalian Kalau Hotel Ini Harus Coba Rasanya Oke Berbeda Apalagi Bagian Mochi Ronde Ronde Enak Oke Sekarang Saya Bahas Tentang Wifi Di hotel Ini Wifi Kalian Bisa Akses Gratis Dan Ini Dia Kecepatannya Guys Saya Review Dikit Tentang Interior Kalau Menurut Saya Interior Di hotel Ini Sudah Cukup Cukup Untuk Kelas Tapi Akan Lebih Bagus Lagi Kalau Misalnya Di Perbarui Baik Di Lobby Di Gang Atau Di Dalam Kamar Itu Sendiri Karena Menurut Saya Kalau Malam Gini Kelihatan Muram Gitu Entah Karena Kurang Pencahayaan Atau Memang Interiornya Udah Terbilang Lawas Ya Padahal Kan Ini Hotel Masih Satu Grup Dengan Kagum Grup Ya Mudah Mudah Mudahan Hotel Hotel Kagum Grup Bisa Membenahi Diri Supaya Kita Kita Nih Yang Inap Disini Lebih Betah Lagi Nah Kayak Di Dalam Tempat Tidur Gini Desain Nih Lama Ya Oh Ya Satu Lagi AC AC Nih Menurut Saya Ini Udah Jadul Karena Berisik Banget Dan Dingin Itu Enggak Gitu Kerasa Guys Intinya Kalian Saya Rekomendasikan Nginap Disini Kalau kalian Traveller Atau Backpacker Sekedar Tidur Tapi Banyakan Jalan-jalan Keluar Buat Nitip Barang Aja Oke Apalagi Dengan Harga Segini Dan Fasilitas Emang Minim Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Guys Sudah Sudah Kalian Mau Subscribe Like Comment Dan Share Video Kali Ini See You Next Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh